Nah bagaimana menyikapi tantangan saat ini? Kondisi literasi di perkampungan saat ini, ada banyak hal yang harus disoroti, baik secara aksebilitas dan kecakapan. Aksebilitas mencakup keberadaan perpustakaan di desa dan komunitas penggiat literasi. Sementara kecakapan mencakup kegiatan baca tulis dalam bentuk fisik dan digital. Kondisi literasi di perkampungan, ada banyak hal yang harus disoroti, aksesibilitas, juga kecakapan. Aksesibilitas itu akses daripada, akses literasi itu baik perpustakaan dari desa maupun keberadaan komunitas literasi. Nah itu akses dua hal tersebut itu adalah yang harus disoroti. Yang kedua adalah soal kecakapan. Kecakapan tadi yang saya singgung, kecakapan baik itu baca tulis maupun kecakapan digital. Saya rasa kedua hal tersebut juga harus disoroti. Jadi ada empat sub yang kita harus disoroti sebagai daripada kondisi literasi di perkampungan. Meski begitu, kendala membudayakan literasi di perkampungan saat ini beragam, baik dari sisi support pemerintah desa maupun masyarakat. Selama ini, pemerintahan desa belum sepenuhnya menerapkan undang-undang nomor 6 tentang kewajiban desa menyediakan perpustakaan desa. Justru cenderung acu. Dalam hal ini, perlu koordinasi antara pihak swasta dengan pemerintah. Dari Kuata Serang, Tim Sultan TV memberitakan. Terima kasih.